Nah teman-teman keunggulannya lagi yaitu tidak selektif pakan Pakan hijauan, pakan konsentrat Domba jenis ini tidak memilih-milih makanan Jadi mudah bagi peternak untuk menyediakan sumber pakan Apa saja jenis pakan yang diberikan pasti akan digiling oleh rumennya Halo teman-teman Sobat Ternak Dimana pun Anda berada, salam sejahtera buat Anda semuanya Salam setuluran Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga dalam kondisi sehat Orang gergesi terhindar dari virus Nah teman-teman jumpa lagi di channel Chop Farming Sugeng Rauh Di channel Chop Farming Kami sedang berada di kota Yogyakarta Tepatnya di Wonosari, Munung Kidul Nah teman-teman Setelur peternak Indonesia Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen Dan aktifkan loncengnya Sehingga teman-teman Tidak ketinggalan informasi video yang saya berikan Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke Ayu Dia Farm Di daerah Onosari, Munung Kidul, Yogyakarta Nah silakan teman-teman bisa Kalau berkunjung tempat ini Bisa lihat-lihat domba Dorper Tapi tidak hanya domba Dorper saja Disini ada domba Merino Ada domba Teksel Ada domba Kibas Domba lokal Ada Domba yang sudah disilangkan dengan domba Dorper Jadi tempat ini sangat lengkap teman-teman Terkhusus hanya untuk domba Nah bagi teman-teman yang kemarin sudah merespon dan bertanya Di komentar Bahwa Bisa bermitra atau enggak mas Bisa mas Untuk sementara Tapi bulan ini belum Kemungkinan Pihak pengelola Bisa Bisa Di bulan Bulan April teman-teman Bulan ini kami khususkan untuk program jual indukan hamil Yang lokal Yang disilangkan dengan full blood Dorper Jantan Kalau di harga Nanti bisa silakan komen Atau WA saja Teman-teman Maaf kalau terdengar suara bising tempat ini Karena di Ayu Diafam Sekarang masih dalam tahap pembangunan Dan Terus dibangun Sehingga untuk Sementara ini Masih belum siap Misalnya penyambutannya dengan baik Karena memang masih dalam pembangunan Dan Di bulan Di bulan Sekitar bulan April Mei Akan kami datangkan juga Dorper-dorper Bagi teman-teman yang Menginginkan bisa list order Bagi teman-teman yang masih pemula Bagi teman-teman yang masih pemula Kenapa kok Juga kambing bagi para pertanak Salah satu bibit Domba unggul yang dibujaikan Yaitu Ini Domba dorper Teman-teman Kalau mau Bertanak Domba dorper Nah Untuk lebih tahu Dekat lagi Tentang domba dorper Bagi para pemula Yang ingin Bertanak Nah domba dorper ini Merupakan hasil persilangan Perkawinan Silang Antara domba dorset Dan domba Blackhead persian Nah domba-domba ini Sangat unggul Pertumbuhannya cepat teman-teman Dan berkualitas Nah ada pun ciri-cirinya teman-teman Ada pun Ada yang berkepala hitam Putih Dan tidak bertanduk Badannya ini teman-teman Bisa anda lihat Panjang Bulat Dan berisi Memiliki Bulu dan rambut Wal tipis dan pendek Kemampuan adaptasi tinggi teman-teman Daya tahan Memang kuat teman-teman Bisa dilihat Sangat kuat teman-teman Di sini Makan apa Dilahap Doyan Yang pasti tingkat reproduksinya Pertumbuhannya tinggi Nah Kelebihan domba dorper Meningkatkan Permintaan teman-teman Bibit dorper Bukan tidak tanpa sebab Banyak peminatnya Kenapa teman-teman Yang pasti pertama Kita di sini bisa praktekan Adaptasinya mudah Setelah ini domba ini Diimpor Diimpor Datangkan Sampai di sini Nata sehat-sehat semua Kuat Diberi makan Hijauan Ku Mau Konsentrat Yodoyan Dan Kebetulan Belum ada yang sakit Kemampuan hidup ini Memang Mampu Di dalam Setiap kondisi Diacungi jempol Hal ini menjadikan Salah satu Alasan utama Dalam pemilihan domba ini Terutama yang Banyak dan besar Di Australia Makanya masih banyak Kita Ngimpor Dari Australia Karena stok di Indonesia Memang Yang banyak Belum Ada Teman-teman Kalau di Australia Memang Dilepas Bebas Kadang Ada yang Diberi kandang Bahkan Kehujanan Pun kuat Teman-teman Nah teman-teman Keunggulannya lagi Yaitu Tidak selektif Pakan Pakan hijauan Pakan Konsentrat Domba jenis ini Tidak memilih-milih Makanan Jadi mudah Bagi Bapak tenang Untuk menyediakan Sumber pakan Apa saja Jenis pakan Yang diberikan Pasti akan Digiling oleh Rumennya Nah Daging ini juga Teman-teman Berkualitas baik Salah satu Keunggulan Domba pedaging ini Adalah pada Presentasi Dan Kualitas Dagingnya Yang luar biasa Teman-teman Kandungan lemaknya Pada daging Tergolong Sangat rendah Daging berkualitas ini Yang dihidangkan Biasanya Di hotel Dan restoran Karena juga Harganya memang Agak tinggi Teman-teman Nah Juga Perlu Kita Ketahui Bahwa tingkat Reproduksinya Tinggi Teman-teman Domba yang terkenal Di Acara Sound the ship Ini termasuklah Satu jenis domba Yang memiliki tingkat Fertilitas tinggi Atau subur Tidak jarang Domba ini Melahirkan Anak kembar Teman-teman Selain itu Induk Domba Dorper Juga mampu Mengurus Anak Dengan baik Nah Bagi teman-teman Yang tanya harga Kisarannya Berapa Kalau pada Umumnya Memang Harganya Seperti Montor Baru Teman-teman NMAX 30 jutaan Teman-teman Dan nanti Yang minat Bisa WA Harganya Berapa Pokoknya Kisarannya Seperti itu Kalau pada Umumnya 30 Sampai 32 31 Tergantung Permintaannya Berapa Teman-teman Kalau memang Harga Domba Dorper Di Indonesia Tergolong Tinggi Untuk Jantan Dan Petina Nah Untuk Para Pertanak Biasanya Membeli Domba Dorper F1 Dulu Yang Memiliki Harga Lebih Ekonomis Sebagai Pemacek Atau Bejantannya Domba F1 Atau Cross Dorper Di Tanah Air Kita Pada Umumnya Ini Biasanya Dari Persilangan Antara Domba Dorper Dengan Domba Garut Ya Sedulur Jangan Lupa Untuk Yang Mau Persiapan Bertenak Jangan Lupa Menyiapkan Pakannya Juga Jangan Hanya Menyiapkan Ternak Ataupun Dombanya Saja Jadi Jadi Mungkin Bisa Menyiapkan Pakan Hijauan Jadi Nanti Bisa Punya Stok Hijauan Yang Banyak Bisa Menanam Dulu Ataupun Punya Bibit Tanaman Yang Ditanam Sehingga Nanti Punya Stok Bang Pakan Teman Teman Mungkin Bisa Menanam Rumput Pakcong Rumput Odot Rumput Gajan Itu Bisa Nanti Silahkan Bisa Untuk Disilase Sehingga Sebagai Stok Pakan Yang Kedua Juga Menyiapkan Pakan Konsentrat Karena Fungsi Pakan Konsentrat Sebagai Penguatan Pakan Pada Domba Pelengkap Kebutuhan Protein Karena Penting Sekali Ada Pakan Konsentrat Jadi Tidak Hanya Pakan Hijauan Karena Ini Mengandung Nutrisi Sangat Tinggi Dan Mudah Dicerna Dan Rendah Serat Ini Bisa Anda Dapatkan Juga Bisa Beli Juga Banyak Nah Untuk Perawatan Silahkan Dalam Perawatan Selalu Diperhatikan Kebersihannya Mulai dari Kandang Sanitasi Dan Sering Membersihkan Kotoran Secara Teratur Teman Teman Dan Kotoran Ini Bisa Menjadi Profit Pendapatan Tambahan Teman Teman Banyak Sekali Pendapatan Selain Hanya Menjual Ternak Jadi Dari Kotorannya Juga Nah Selanjutnya Sering-sering Juga Memandikan Domba Agar Bersih Dan Terindar Dari Nyakit Seperti Cacingan Memandikan Domba Dilakukan Bisa Setiap Minggu Teman Teman Karena Domba Yang Bersih Berdampak Pada Kebugaran Dan Napsu Makan Nah Demikian Teman Teman Langsung Dari Ayu Dia Fam Wonosari Gunung Kidul Semoga Informasi Yang Kami Berikan Memberi Manfaat Untuk Para Pertanak Bagi Yang Ingin Pertanak Maupun Pengen Tahu Lebih Dalam Tentang Ayu Dia Fam Silahkan Datang Berkunjung Tapi Sementara Masih Dalam Proses Pembangunan Jadi Penyambutannya Belum Maksimal Karena Masih Dalam Proses Mengembangkan Kandang Ayu Dia Fam Ya Terima Kasih Teman Teman Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Jangan Lupa Channel Ini Di Subscribe Like Dan Comment Salam Seduluran Salah Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Sukses Buat Anda Enggak Abone Phras Gan Tutah Sampai Kam Van Sampai